Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Sampai dengan tadi malam saya beruntung karena bisa mematau perkembangan yang ada. Bisa berbaca dari media. Dan sampai dengan tadi pagi saya tanya belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau ke pemerintah. Dan tentu saja saya percaya apa yang menjadi statement Pak Presiden. Sebelum delegasi dikirim, Pak Presiden saya masih penggat, masih kuat untuk bagaimana bisa tersepenggaraan dengan catatan-catatan. Maka effort PSSI untuk bisa lompi ke FIFA menurut saya belum mendapatkan dukungan kita semuanya. Ada apa? Kecewa ke? Ya kecewa lah. Kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Kalau saya boleh sampaikan, ada di awal-awal yang waktu itu saya berkomunikasi sebelum saya statement kepada seluruh kementerian, termasuk PSSI adalah peluang-peluang pembak pohos. Sehingga relasi antar bangsa dan negara, konstitusinya semuanya terpegang. Melarikannya bisa jalan. Tapi satu kata yang saya sabitkan, Tunggu keputusan satu tahap lagi yang kalau bahasanya Mas Gibran di duitnya, ada plan B dan plan C. Mudah-mudahan November 6 ini besar yang baik untuk kita semuanya. Pak soal kekerjaan timnas, Pak. Itu sebuah risiko dari keputusan. Tidak apa, tidak apa. Tapi kalau boleh, kalau mau nyerang, seranglah ganjar. Jangan serang suami istri saya, jangan serang anak saya. Pak Pak masih tetap sikat yang sama dengan Israel, Pak. Kenapa? Ini buku. Itu kan keputusan politik luar negeri kita ya. Jadi, apa namanya, tinggal dilakukan lobi-lobi saja. Dan saya percaya PSSI bisa melakukan itu. Oke, terima kasih.